Apa kekurangan dari mustika pelarisan khusus dibandingkan dengan sarana pelarisan yang lainnya? Apa kekurangan dari mustika pelarisan khusus dibandingkan dengan sarana pelarisan yang lainnya? Semua sanatiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Haram Doni, melanjutkan video sebelumnya. Nah, jika di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai keunggulan, supaya fair, akan saya share tentang kekurangannya juga. Namun sebelum itu, untuk Anda yang mungkin baru pertama kali menonton video saya dan belum tahu apa itu mustika pelarisan khusus, mustika pelarisan khusus wujudnya seperti ini, Saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sarana benda bertuah. Bahannya berasal dari batuan alami, kemudian saya proses, baik secara fisik maupun metafisik. Nah, sehingga jadi sedemikian rupa. Untuk tuah mustika pelarisan khusus ini adalah untuk pelarisan. Dan ada juga untuk penangkal sandet atau energi negatif. Nah, untuk melarannya sendiri, 700 ribu rupiah. Untuk detail mustika pelarisan ini, Anda bisa kunjungi website saya di penglaris99.com atau Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, kembali lagi ke pembahasan apa kekurangan mustika pelarisan khusus ini jika dibandingkan dengan sarana pelarisan lainnya. Nah, untuk sarana pelarisan lainnya ini yang saya maksudkan adalah sarana pelarisan dari saya sendiri. Bukan dari paranormal yang lainnya. Nah, langsung saja untuk kekurangan yang pertama adalah hanya bisa digunakan untuk satu usaha dalam satu tempat saja. Nah, ini berbeda dengan sarana pelarisan yang lainnya. Yang bisa digunakan untuk lebih dari satu usaha. Nah, mustika pelarisan ini tidak bisa. Nah, jika Anda ada dua atau lebih maka saran saya yaitu tadi satu mustika, satu jenis usaha dalam satu tempat. Nah, lalu kekurangan yang kedua adalah ini kurang cocok untuk jenis usaha dagang tertentu. ya, tidak cocok ini biasanya karena produk atau jenis usaha yang dijual nah, ini harganya tinggi. saya contohkan, misal untuk dagang mobil atau dagang rumah atau tanah nah, maka mustika pelarisan khusus ini tidak cocok atau kurang cocok karena untuk hitungan omsetnya itu tentu akan rancang. nah, jadi jika Anda memiliki profesi yang harga jualnya ini tinggi Anda bisa memiliki sarana pelarisan yang lainnya ya, nanti bisa saya sarankan yang lainnya dan pesan saya sebelum Anda ini memahar pastikan dulu ya Anda sampaikan usaha Anda ini apa nah, lanjut kekurangan yang ketiga tidak bisa dipindah tangankan atau tidak bisa diwariskan nah, kalaupun bisa harus diritualkan ulang dan ini nanti ada biayanya lagi nah, kalau pelarisan yang lainnya ada yang bisa diwariskan ya tanpa harus diritualkan ulang oleh saya cukup diritualkan ulang orang yang mewarisi nanti contoh ya mustika khotam macan putih itu bisa dilakukan sendiri nah, ini adalah kekurangan mustika pelarisan khusus untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu semoga bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda apakah tetap memahar mustika pelarisan khusus atau sarana pelarisan yang lainnya Monggo nah, jika Anda ingin memahar mustika pelarisan khusus ini silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini Monggo nah, yang terakhir jika Anda ini belum subscribe channel ini silahkan Anda bisa klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya saya Barumduni pamit untuk diri Wallahulma fikr wa mitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Al-Amaom Allah A.S.W. Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih.